IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Apa jawaban Tuhan Saudara kita tidak tahu ya Kadang-kadang ada orang yang sakit sampai lama Akhirnya sampai dia meninggal Ada orang yang sakit dan disempuhkan Ada berbagai macam Kemarin saya mendekarkan kesaksian seorang ibu pendeta Yang ada teroid Lalu karena ada banyak hal yang harus dia lakukan Bekerja ini, itu Anaknya juga sakit Banyak hal yang terjadi Dia sudah ke dokter Dia harusnya dioperasi Tapi dia masih belum ada waktunya Dan diundur-undur Tapi akhirnya pada waktu dia kontrol lagi Teroidnya sudah mengecil Jadi itu keajaiban Dokter-dokter heran Tapi itu keajaiban Tuhan Tuhan mendengarkan Mengambilkan doanya Dan tidak dioperasi Tetapi teroidnya sudah mengecil Nah saudara-saudara Pada waktu Raja Hiskia Dia menjadi raja Datang firman Tuhan kepada Yesaya Dan memberitahu bahwa Hiskia ini disuruh kumpulkan keluarganya Beritahukan dia sakit dan dia akan meninggal Dia katakan dia akan mati Lalu mendengar Lalu mendengar firman Tuhan Yang disampaikan oleh Yesaya Dia menangis Lalu Hiskia memalingkan mukanya Ke arah dinding Dan ia berdoa kepada Tuhan Ah Tuhan ingatlah kiranya Bahwa aku telah hidup di hadapanmu Dengan setia Dengan tulus hati Dan bahwa aku telah melakukan Apa yang baik di matamu Kemudian Menangislah Hiskia Dengan sangat Dia sudah tahu dia akan mati Jadi menangis dengan sangat Nah pada waktu Yesaya memberitahu Dia lalu keluar Sebelum dia keluar dari pintu Tuhan berfirman lagi Ya Tuhan berfirman begini Baiklah dan katakanlah kepada Hiskia Raja umatku Beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu Telah ku dengar Doamu Dan telah ku lihat Air matamu Sesungguhnya Aku akan menyembuhkan engkau Pada hari yang ketiga Engkau akan pergi ke rumah Tuhan Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi Dan aku akan melepaskan engkau Dari Dari Kota ini Aku akan melepaskan engkau Dan Kota ini Dari Tangan Raja Asyur Aku akan memagari Kota ini Oleh karena aku Dan oleh karena Daud Hambaku Sudah langsung dijawab Ya Nanti hari ketiga Dia akan sembuh Dia bisa pergi ke rumah Tuhan Nah Sudara kita Banyak hal yang kita Tidak mengerti Tetapi satu hal Yang kita pasti Bahwa Tuhan Mendengarkan doa kita Entah bagaimana Jawabannya Dan Tuhan yang Memegang hari depan kita Mari Sudara-sudara Seperti Hezkiya ini Dia mengingatkan Bahwa Bukan dia Sakit Lalu dia berjanji Nanti akan lakukan apa Tetapi Dia sudah Melakukan Jadi dia minta Tuhan Ingatlah Saya kan sudah Menurut sama Tuhan Kan saya sudah Melakukan Apa dihadapan Tuhan Saya sudah Taat Saya sudah Setia Ya Dia melayani Tuhan juga Dengan tulus hati Nah Sudara-sudara Marilah kita hidup Dengan setia Tulus hati Kepada Tuhan Dan Lakukan kebaikan Sesuai dengan Perintah-perintah Tuhan Supaya Ya Tuhan ingat Ya Apa yang sudah kita lakukan Dan Tuhan mengabulkan Doa-doa kita Sudara Kita tidak mengerti Memang Banyak orang juga Setia Melayani Tuhan Dia sakit Tidak disembuhkan Ya itu tidak Kita tidak tahu Tuhan yang berdaulat Dan Tuhan Yang berkehendak Namun Sebagai umatnya Kita mengerti Bagaimana Tuhan Menjawab doa Bagaimana Tuhan Mengabulkan Ada yang Langsung Dikabulkan Ada yang Tunggu sampai lama Ada yang Tidak digabulkan Tetapi kita tidak Bisa menghakimi Orang Apakah karena Dia berbuat jahat Apakah karena Dia berbuat jahat Kita tidak tahu Ya Yang tahu Itu sebabnya Kita hubungan Tuhan Harus Dekat Dan Tuhan Tahu Segala sesuatu Tidak ada yang Tersembuhnya Bagi Tuhan Itu sebabnya Mari kita Mengajarkan Keluarga Anak Cucu Menantu Semuanya Supaya mereka Taat pada Tuhan Jalan Menurut Jalan yang Ditunjukkan Kepada Tuhan Sesuai dengan Apa yang Diajarkan Di dalam Firman Tuhan Jangan Terlambat Ya Jadi Sejak kecil Anak-anak Sudah mengerti Tentang Tuhan Hubungan yang Terus menerus Sama Tuhan Jadi kita bisa Ngobrol sama Tuhan Seperti Seorang anak Berbicara kepada Ayahnya Ibunya sendiri Tuhan Terima kasih ya Tuhan Atas Renungan Yang kami Jalankan hari ini Kami mengetahui Tentang Doa Hiskia Engkau kabulkan Karena Daud Tetapi juga Karena dia Sudah berbuat baik Sudah tulus hati Sudah setia Sudah melakukan Apa yang benar Di hadapan Tuhan Biarlah kami Meneladannya Tuhan Supaya kami Juga hidup Demikian Berkati Semua orang Yang setia Merenungkan Firmanmu ini Tuhan Kami Berseru Dan mohon Ampun Akan dosa-dosa Kami Supaya kami Hidup berkenan Di hadapanmu Dan tidak Melakukan dosa-dosa Lagi Dalam nama Yesus kami Amin Nah Saudara-saudara Demikian Renungan kita Hari ini Tuhan memberkati Sampai jumpa lagi Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family Terima kasih telah menonton